Maka saya bilang kemarin, jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Ilmu mahal di dunia ini, ada dua ilmu mahal. Satu, ilmu respon. Saya kemarin, waktu duduk ketemu sama Kiai Hassan, beliau nyampaikan ini, hati-hati dalam merespon sesuatu. Langsung terdiam. Ini nasihat yang harus saya terima, ini nasihat yang harus saya renungkan, ini nasihat yang harus saya jadikan bahan muhasabah. Ilmu kedua, yang harus dimiliki saat kita punya azam dan punya niat untuk sampai ke surganya Allah adalah konsistensi. Saya pernah bilang di mana kemarin itu, niat yang benar akan menentukan, ini kan obatnya, softwarenya namanya niat ya. Nah, niat yang benar ini akan menentukan seberapa jauh kita berjalan dan seberapa lama kita bertahan. Konsistensi itu bahasa Qur'annya istiqomah. Jangan bilang istiqomah ini yang sulit, Ustaz. Ganti kata-kata sulit itu dengan kita sedang berusaha untuk istiqomah. Orang suka gak sadar tuh, ngomong tuh kayak doakan diri sendiri, rugilah kalau itu bilang istiqomah sulit, orang kita dapat pertolongan Allah tuh baik. Dapatnya dari istiqomah kok, tinggal bilang saya sedang berusaha istiqomah, udah. Ilmu respon, kena marah, kena bully, kena sacimaki, saya rasa antum-antum pun kalau tidak visabilillah pun, tidak berada di jalan Allah pun, tetap kena omongkan orang gak? Antum mabuk gitu, bermaksiat, kena omongkan orang gak? Tetap kan? Terus antum berada di jalur dakwah, kena omongkan orang juga? Sama aja. Antum naik motor, kena omongkan orang? Naik mobil? Iya, udah. Gak apa-apa gitu. Orang yang digibah itu, dia dapat pahala tanpa harus? Susah payah. Ditekankan lagi di ayat ini. Ninggalkan rumah, ninggalkan kampung halaman, meninggalkan daerah asal, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buru antum dulu. Merantau bahasanya. Nanti akan sampai masanya antum akan pulang, basamu, balai kampung. Wama yuhajir fisa bilillah, dibawahnya wama yakhruj min baitihi muhajiron. Itu ismul fa'il. Menunjukkan dia sudah dengan full. Namanya orang muhajir itu siap dengan bekal, siap dengan niat. Pokoknya udah bahasanya tuh bakar kapal gitu. Jembatannya udah dipotong. Dan gak mau lagi nolai ke belakang. Udah aku masa laluku udah kututup. Kubur. Yuhajir. Fisa bilillah. Muhajiron. Muhajiron apa tadi? Kalau tadi yajit apa? Fisa bilillah. Lihat kata-kata kuncinya untuk melihat. Fisa bilillah. Dengan dengan apa disitu? Muhajiron ilallahi warasuli. Ada fi, ada ilah. Apa bedanya? Kalau fi, itu track yang sedang dilakukan. Kalau ilah, itu menunjukkan dia sedang menuju ke satu. Sudah sampai belum? Belum. Di sini ada ayat tentang proses. Wa mayyakhruj min baitihi. Muhajiron ilallahi warasuli. On the way. Dalam perjalanan menuju Allah dan Rasulnya. Menuju syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kita sedang dalam menuju ke sana. Thumma. Lalu tiba-tiba kata Allah. Yudriqhul maut. Meninggal dia. Faqad waqo'a ajruhu alallah. Maka pahalanya. Kebaikannya. Niatnya. Perjalanannya. Semua dicatat Allah. Sebagai perjalanan. Hijrah di jalan Allah. Tidak penting kawan-kawan berarti secara tidak langsung. Allah mau ngasih tahu. Aku tidak perlu hasilmu. Yang kulihat. Proses. Paham sekarang kenapa saya tadi coret dua ini. Ujian kesungguhan dan untuk siapa hijrahnya. Inilah yang harus kita evaluasi. Bekali-kali. Karena hasil itu bukan urusan Allah. Jadi kayak muroh goman kathirau wasa'ah. Tempat hijrah yang luas dan rezeki hidup yang banyak. Itu efek samping. Kalau niatnya lillah karena Allah. Pasti dapat. Betul gak? Ayo. Enak ya memang ya. Kalau kita tuh banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Enak ya memang ya. Kalau kita tuh menyalahkan orang lain. Atau menjadikan orang lain sebagai alasan kegagalan kita. Itu adalah pekerjaan yang enak. Tapi menunjukmu ke seorang. TMS itu. Tunjukmu ke? Seorang. Lalu bertanya kepada diri sendiri. Aku nih berbuat untuk siapa sebenarnya? Kenapa ayaman materinya disini terus gitu? Karena maksiat tuh kan ada tiga. Ada maksiat badan. Maksiat harta. Itu yang dipakai sama. Dipakai judi slot. Dipakai arisan-arisan tak jelas tuh. Oke. Dipakai untuk mabuk. Dipakai untuk prostitusi. Dipakai untuk itu kan maksiat harta. Badan harta. Antum-antum yang mudah-mudahan husnuzon saya ya. Sudah rajin datang SMK. Subuh sudah mandi. Sudah rapi. Maksiatnya dimana? Hati. Ini software. Tidak nampak. Rasulullah yang bilang kalau betul hatinya. Betul lah semuanya. Kalau rusak hatinya. Rusak semuanya. Dan kita sebenarnya kalau mau jujur. Sedang berperang sama diri kita sendiri. Kenapa pula perang ayaman? Karena Allah takdirkan dua. Fa'alhamah fujurahah wa taqwahah. Mata ngantuk. Tapi harus datang SMK. Cuma ada tuh? Apakah kenyang perut kan? Belum selesai. Belum keluar yang tadi malam. Pagi ini udah nanti isi lagi. Jadi banyak yang. Tanda kutip. Kayak komplain gitu. Menyalahkan hijrahnya. Tidak. Buah dari hijrah itu kan banyak ya. Dan suka-sukanya Allah. Tapi abang kakak. Lihatlah. Lihatlah ayat ini gitu. Ada fi sabi lillah. Ada ilallah wa rasulihi. Siapa yang baru ngapak gini? Baru? Oh iya iya. Ada yang baru gitu? Oh iya iya. Ada fi sabi lillah. Ada ilallah wa rasulihi. Jadi ada yang memantapkan niat di jalur atau di tracknya Allah. Tapi ada yang Allah kasih tau. Muhajiran ilallah. Kenapa gak Allah bilang? Muhajiran fi sabi lillah wa rasulihi. Boleh gak? Bisa gak? Secara bahasa betul gak? Muhajiran fi sabi lillah. Boleh gak? Boleh aja. Tapi kenapa muhajiran ilallah? Kalimat apa nih? Kalimat proses. Muhajiran ilallah wa rasulihi. Thumma yudriqhul maut. Allah gak pake sampel lain. Gak dikasih. Lalu dia ditimpa musibah. Yudriqhul musibah. Yudriqhu asyaru gitu. Enggak. Langsung tembak to the point. Ujianmu. Langsung kau hadapi adalah? Kematian. Baru otw. Baru mau oke tunggu wa. Ada ilah, ada fi. Dah. Coba renungkan. Baca lagi tafsirnya. Baca lagi. Tadaburnya. Ngapa Allah pake fi? Ngapa Allah pake ilah? Murogho man kathira wasa'ah. Itu tuh bonus demi Allah. Yang Allah tuh gak ada sikit pun ruginya. Gak ada sikit pun berkurang hartanya. Gak sikit itu tuh gak ada. Sikit pun tak ada. Dalam hadis kursi itu saya pernah baca. Kalo lah satu dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah kabulkan semua permintaannya. Ditambah lagi dengan apa yang dia minta. Berkali-kali lipat. Semuanya dikabulkan. Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kau minta apa? Minta punya anak. Kecik benar permintaanmu. Nomor satu ilmu apa? Ilmu respon. Yang paling mahal tuh. Yang kedua? Ilmu konsisten. Konsisten nih softwarenya adalah pertanyaan basic. Pertanyaan dasar. Untuk siapa? Saya berbuat. Untuk siapa? Karena niat yang benar akan menentukan seberapa jauh kita berjalan. Dan seberapa lama kita bertahan. Niat itu kalo saya menggambarkannya kayak pohon. Akar pohon itu. Dia di dalam tanah. Dan gak keliatan. Itulah niat tuh. Menghujam ke dalam. Ada akar serabut. Namanya gak serabut. Gampang tuh. Tercabut. Baru kena tes goyang dikit ya. Begoyang. Yang muda tuh. Akar serabut. Banyak nampak. Hanya di permukaan. Lupa menghujam ke dalam. Akar tunjang itu akan membuat kita berjalan panjang. Niat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Makanya tadi. Ilallah warasulih. Ilallah warasulih. Berarti goal setting kita. Tujuan kita jelas. Kendaraannya beda-beda. Maka saya bilang kemarin. Jadikan karyamu. Sebagai pintu surgamu. Ada yang mungkin bisnis. Ada yang mungkin dagang. Ada yang mungkin bikin karya. Apapun. Apapun yang harus melakukan. Bikin film. Jadi begitu. Kita menentukan titik. Aku mau kesini. Kita akan fokus sama tujuan. Kendaraan boleh beda. Ada yang naik motor. Ada yang naik sampan. Tapi kalau tujuan kita sama. Ilallah warasulih. Kita pasti ketemu. Kita mau pergi kemana gitu. Ila'ayna anta. Ila'ayna anta. Ilallah warasulih. Ketemu gak nanti? Ketemu. Makanya jadikan karyamu. Sebagai pintu surgamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bierra yuk air. Terima kasih. Terima kasih.